bagian paling tidak enak dari perjalanan adalah perpisahan seperti di banyak tempat sebelumnya dimana road trip Indonesia menetap cukup lama pasti ada perasaan berat untuk meninggalkan banyak tempat membuat kami terlanjur nyaman nyaman dari segi tempat tinggal dari segi alam, orang-orangnya, kuliner dan lain sebagainya tapi dalam perjalanan ini kami tidak boleh berlarut-larut dalam kenyamanan petualangan harus dilanjutkan Halo, saya Bang Den saya Kak Beda kami pasangan suami istri yang sedang keliling Indonesia dengan mobil lebih 6 tahun hidup di jalan menikmati keindahan alam dan kebaikan hati bangsa ini perjalanan tanpa batas waktu ke tempat-tempat tanpa batas kemana saja kita mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Om James Sunda Mbak Lia Sunda sama Kak Lydia Haturu yang telah memfasilitasi tempat tinggal road trip Indonesia selama di Sulawesi Utara di Sulawesi Utara tepatnya di Minahasa Utara di Desa Lembean yang indah ini sekarang kami pamit dari rumah Werenan di Desa Lembean Kabupaten Minahasa Utara rumah dan desa yang nyaman sekali untuk berkarya kami rasakan energi kreativitas rumah ini sangat tinggi sekali terus terang kami sangat produktif selama tinggal di rumah ini mungkin juga karena keluarga pemilik rumah ini adalah keluarga seniman besar mungkin ini sudah lebih satu tahun ya kami disini plus dengan perjalanan di Maluku, Papua kami kembali lagi kesini kemudian sempat juga pulang kampung kembali lagi kesini dan sekarang kami harus melanjutkan perjalanan rencana kami mungkin akan lanjut ke Gorontalo ke Kalimantan dan ke NTT sekali lagi terima kasih atas kebaikan hatinya mendukung perjalanan road trip Indonesia semoga Tuhan membalas kebaikan hatinya selanjutnya kami menuju ke Tama Adventure Park di Tondano ini sudah seperti rumah kedua kami selama di Tanah Minahasa kami sempat menginap beberapa malam dulu disini sekalian mau pamit kepada Om Bram dan Tante Melly sebagai ownernya kemarin kita berangkat dari Desa Lembeyan sekarang kita transit lagi, kita nginepnya di Tama Adventure Park Tondano, Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara karena kita sekalian mau pamit sama Om Bram, owner-nya kemarin juga di Manado, kita sudah pamit juga dengan Om Glenn oke, terima kasih banyak saya selesai perjalanannya selamat road trip Indonesia di Sulawesi Utara, Manado selesai terus perjalanannya sampai ketemu lagi ketemu lagi ya namun nggak bisa nyusul pasti bisa lah ini Tama Adventure Park ya teman-teman ya luar biasa sekali tempatnya ini pondok kita, tempat kita menginap ini sudah seperti pondok di tengah hutan hutan pinus, ada hutan jati suara-suara binatang kalau malam itu ada suara burung hantu disini bilangnya Mangoni luar biasa sekali kalau teman-teman ada jalan-jalan nanti ke Sulawesi Utara ke Upatan Minahasa mampirlah ke Tama Adventure Park ini sebelum betul-betul meninggalkan Sulawesi Utara kami sempatkan jalan-jalan kembali ke puncak Wawo memenuhi undangan Om Alvin dan Om Odeng katanya kita mau bakar-bakar ayam dulu sebelum road trip Indonesia pergi jadi disini memang tempatnya agak jauh dari mana-mana jauh dari kota ini daerah perkebunan semua disana itu masih ada hutan-hutan dan ada gunung disana itu ada satu pondok yang di tepi hutan itu dihuni oleh 3 orang kakak beradik, bersaudara kalau teman-teman bisa lihat disana ada pondok kecil kita akan coba kesana tinggal di pondok tersebut tanpa listrik, tanpa teknologi kita nggak tahu nih apakah om-om itu pemiliknya bisa berkenan menerima kita nanti kita lihat mudah-mudahan aja kita ngobrol-ngobrol yuk kita tanya-tanya Om Om siapa namanya? kalau nama hari-hari panggilan Odeng tapi memang nama lengkap Lexi Lexi iya Marga Manengkei jadi yang tinggal disini berapa orang Om? orang tinggal ini setiap hari? iya, nggak pulang karena harus jaga ya? iya, jaga ternak kalau nggak maling masuk emang ada maling? iya maling, anjing ayam sapi nah ini pondoknya nah itu om Lexi nih eh, Lexi panggilannya apa tadi? Odeng Odeng nggak apa-apa panggilan om Lexi Om Odeng itu pondoknya sudah berpuluh-puluh tahun dia tinggal disitu banyak sekali anjingnya teman-teman tadinya kita rencananya mau ngobrolnya di pondok-modeng disitu tapi takutnya anjing tapi takutnya anjing anjingnya ada 10 galak-galak semua dilepas dilepas belum divaksin lagi oh, nggak kepengen tinggal di kampung sana? oh ya, tetap kepengen cuma karena kerja dikebun kan lebih enak dikebun saja begitu aku juga suka dikebun di samping udaranya segar ketenangan ada cuma nggak tenang kalau ada si maling yang coba-coba masuk mengganggu banyak ya maling disini iya, di mana-mana maling tetap sedangkan di kampung saja rumah mereka bobol di kampung itu apalagi dikebun seperti ini jarang orang mereka maunya mau datang tapi kalau anjing sebanyak itu pun mereka bisa oh, mereka nggak takut anjing pun di bawah si maling itu hebat gimana caranya kan anjing? ya, mereka kan sudah punya cara-cara khusus sudah pelajari anjing punya kelemahan begitu mereka pakai kayu atau pakai macam ganco itu ya, ya, ya atau langsung dengan toki dengan besi di pondok situ saja sudah berapa kali kecurian di pondok situ? iya ayam, anjing tapi waktu ditinggal ya? iya, waktu ditinggal dua tahun lalu dua tahun lalu makanya sekarang ini sudah nggak pernah habis orang mereka tetap masih ngintip-ngintip tapi nggak berdari masuk satu kali saya kejar pas di jerobak sana saya sudah sembunyi saya sudah pegang tombak aduh tapi saya pikir kamu kalau saya tombak mati di situ ini kan mau tombak orang pertanggung jawabannya juga betul jadi saya senter pas saya senter kan senter sudah di kepala saya senter ih, dia lari begitu ini tertinggal selop dia punya sendal karung dua ikat yang empat biji dengan dua biji tapi kan cerita-cerita sama di kampung kan ada yang kebetulan kebetulan kejadian hukum kejadian hukum jangan sampai dia mati tapi bagaimana kalau dia yang kasih mati saya tuh bela diri om iya begitu ya bela diri memang benar bela diri tapi kalau dia sudah mati tetap tanggung jawab begitu ya begitu itu kata orang ngambung kata orang hukum itu jadi boleh cederah begitu tapi ya kalau memang sudah terpaksa tuh dia datang itu dengan samurai dengan pisau apa saya cuma mau kasih cederah kalau saya paling dia mati mati saya ya kalau begini kan kalau masih berpikir sehat mungkin masih cari jalan keluar tapi kalau memang sudah sama-sama emosi kamu berani dia datang tuh om pakai itu tidak senapan-senapan yang buat burung ada-ada tapi kalau saya buat apa itu sama saja dicubit iya benar dia lari itu biar dia bawa barang samurai kalau saya pegang tombak tetap apalagi saya ngintip dia tidak tahu posisi saya ah dia sudah mau pulang tapi kan kasihan juga tuh iya betul tetap dia mati ini tombak yang mau masuk bukan peluru senapang angin oh berat juga tantangannya hidup di sini memang betul dia yang compok sana oh dia sana kita petik sembarang ini orang putus iya jadi ini kita sekarang di bakar-bakarannya itu di tempatnya om alvin nih di wawo tadinya kan kita mau cerita tentang om odeng tuh ayam juga karena ini ayam dua ekor memang udah disiapkan buat buat kita nih makan siam kita bakar-bakar tadi kan rencana di pondok om odeng cuma karena anjingnya itu terlalu banyak yaudah galak-galak lagi karena itu memang kan pondok terpencil sekali jarang ketemu orang itu anjing jadi kalau sekalian ketemu orang baru itu dia udah main caplok aja kemarin aja tamunya om odeng juga kena juga satu tapi itu anjing piara juga untuk makan juga iya boleh kalau memang ada acara-acara ada acara-acara dipotong dipotong anjingnya dimasak apa om ya boleh isi di bulu boleh baking di belanga kamu mau coba sayang apa tuh teging kucing ya jangan dah teging anjing kasihan jangan kasihan aku ayam dipotong aja kasihan kalau anjing piaran sendiri mau dimakan tidak terlalu semangat memakan tapi kalau anjing orang lain dibeli dimakan semangat sekali anjing lebih 10 makan apa makan jagung kan punya ada gilingan disitu digiling dimasak ya luar biasa sih ya perjalanan kalau kita bisa berinteraksi dengan masyarakat bertukar-tukar cerita bertukar-tukar pengalaman kita bisa menyerap energi-energi positifnya gitu ini yang luar biasa dari perjalanan dan semua ini kan hal-hal seperti ini kita tidak bisa rencanakan kita tidak bisa duga semuanya berjalan seperti natural alami aja dan ini memang salah satu hal yang paling menarik ini miringan ini kalau matahari panas akan semoga asam mantap siap om ini jaguar nih habis minum habis makan berbusa biar ditumpah kayak bir turit-turit apa renyah kayak kerupuk oke ayo coba dulu kriuk-kriuk ini manis ini kan baru tifar tuh udah disimpan ini baru tifar jadi masih alami belum bakuap manis ini kalau yang kayak gini kan baru tifar fresh ini baru tifar ini baru tifar langsung dari pohon tifar tifar jadi kalau disini orang biasa ya habis minum bertani kerja kalau yang biasanya itu begitu yang normalnya normal ya iya kalau teman-teman normalnya disini tuh habis minum kerja jam kerja kerja bertani kecuali istirahat jadi ini lama-lama kalau disimpan simpan lama-lama jadi cuka kalau baru diambil ini jadi tuak atau kalau disini bilangnya saguer kalau disuling lagi dia jadi cap tikus bakar menyala itu kadar alkoholnya tinggi sekali kerja minum kayak ini satu dirigen ini dia bertiga adik-adik-adik beradik satu dirigen satu hari sambil nyangkul bertani setiap hari karena disini cuacanya juga kan dingin belum lagi kalau malam bodi enggak apa panas itu kalau bacir itu enggak bacir itu betul ini aku aso bilang akan kalau kurangkan apa yang mau kurangkan apa bodoh bukan kita bodoh bodoh sendiri jadi ini minumannya tiap minumannya ini nih akuanya mereka harus minum harus minum dulu kita muda-muda kita bicara kerja sama dengan balap besar kuat ya kita muat pasir satu truk enggak lama itu sopir saya nama Pak kita loader tapi kalau kepikir ini setiap petani-petani disini memang tradisinya minum ini bekerja atau tidak semuanya atau umumnya tergantung yang hobi tergantung yang hobi kalau petani wawo termasuk 75% 75% 90% betapa-betapa begini akhirnya kita ada kesempatan bertemu dan berkumpul dengan petani-petani di wawo dan mereka tradisinya katanya memang kalau hari-hari sambil kerja sambil minum minum saguer iya maksudnya kalau minum saguer itu udah seperti air putih aja tapi bukan juga berarti dibawa malas habis minum yaudah mau kerja terus aja kerja nah ini pohon aren dari sini diciptakannya saguer sama cap tikus aku gak tau ya bedanya air aren sama air karena di kampung juga orang ngambil air aren atau air enau tapi kok gak jadi saguer gitu gak jadi tuak dia hanya jadi hanya jadi air enau aja air manis biasa gak ada gas gak ada alkohol kayak gitu mungkin ada temen-temen yang tau bedanya dimana sepatah hari iya tadi harusnya langsung tanam ya iya sebenarnya aneka ragaman itu bukan untuk pemisah tapi jadikan itu suatu kebanggaan pemersatu tuh untuk Indonesia demi persatuan kesatuan supaya kita tidak dipecah belah begitu supaya bangsa Indonesia lebih kuat lebih jaya di dunia begitu oke terima kasih sampai ketemu mudah-mudahan perjalanan selalu baik amin amin yang namanya pertanian itu juga salah satu passionnya bangden jadi nanti kita kalau udah pensiun dari perjalanan kan juga pernah diceritakan rencananya pengen bergebun disini udaranya segar mataharinya bagus udaranya sejuk orangnya ramah tamah saguernya enak rasanya luar biasa sekali Indonesia Road Trip Indonesia ya camper van terus yang suka camping boleh ntar main ke tempat saya gitu saya jamu pastinya oke siap oke terima kasih oh iya juga buat teman-teman yang ingin support perjalanan Road Trip Indonesia kami masih ada jual t-shirt ya jangan lupa berbagai macam warna ada merah biru putih hijau hitam dan lain sebagainya oke terima kasih teman-teman jangan lupa di subscribe channel Youtube Road Trip Indonesia dan tekan loncengnya salam sayang pagi ini tiba saatnya kami untuk melanjutkan perjalanan dari Sulawesi Utara selamat pagi teman-teman Road Trip Indonesia kita sekarang masih di Ketama Adventure Park Tondano Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara kita mau pamit ya ini tuan rumah kita selama berada di Tondano tepatnya Ketama Adventure Park Om Ram Om Eki Santameli kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menyambut Road Trip Indonesia selama di Sulawesi Utara salah satunya disini di Tondano Kabupaten Minahasa ini akan menjadi tempat yang paling kita rindukan karena kenyamanan dan suasananya ada disini buat teman-teman yang petualang adventure turinger overland Om Ram sudah mempersilahkan ya untuk datang dan singgah di Ketama Adventure Park sebelumnya kami singgah sarapan di rumah kopi legendaris di Kota Tondano bersama Om Ram dan Tante Meli dari sana kami melanjutkan dan mampir di tempat pemakaman keluarga Tante Meli dan Om Ram kebetulan Om Ram sama Tante Meli mau ke Leilem Leilem di situ ada makam keluarga Leilem Uziara Uziara kita juga sambil lewat ke sana iya kebetulan kita lewat jalur ini untuk ke Kota Mubagu di rumah panggung kuburannya mewah ini saya sama Om Ram di depan saya sudah dipersiapkan rumah masa depan rumah masa depannya oh keren kalau ini siapa ini om saya kakaknya mama saya kakaknya mama kalau sana itu masih kosong juga tapi tempat buat kakaknya oh itu lho masih ada sudah dipersiapkan semua ini semua saudara-saudara adik kakak semua baru setelah itu kami gas ke sebuah desa tempat membuat rumah panggung khas Minahasa desa Tombasian namanya Kawangkuan Barat Minahasa sekarang kita menuju ke sebuah desa namanya Tombosian eh Tombosian itu tempat membuat rumah-rumah panggung rumah menadu rumah Minahasa ini ini ada yang sebesar ini ini bisa dibongkar pasang namanya ya siapa yang mau pesan rumah menadu ya tadi dia ada telpon dia bilang di pintu masuk desa dimana desanya ini udah desanya ini udah masuk disitu sih halo halo om didi kita posisi sekarang ini nih di pinggir jalan yang banyak rumah-rumah panggung om dimana nah ini tempat pembuatannya bisa ke knockdown bisa dikirim wah cakep nih jadi desa ini semua kita bisa pesan rumah menadu halo halo bagaimana kabar mantap mantap yuk ini tempatnya iya tapi kalau rumah di sana di kampung kalau ini cuma tempat usaha semua karena kan di kampung sudah full custom semoga kita bisa punya satu nanti kirim ke paya kumbu yuk 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 jadang paya kumbu kita beli nanti oh dua tempat kalau model seperti ini persis 55 juta 55 juta ini dapur dapur sepujuknya ada di dendela kayak gini ya atau sama biasanya ada pising disini ini dekat tempat duduk-duduk kalau timan tamu mah di terasa aja iya jadi dalam private oh iya betul dalam tuh area private jadi kan sini bisa taruh meja makan juga 140 sampai 150 3 kamar om berarti kalau ada orang beli di mana misalnya di luar pulau terus dibawa orangnya untuk pasang iya bisa oh gitu berarti itu lain-lain biaya biaya lagi biaya lagi ini contoh rumah yang sudah jadi nih dijual ini 5x6 ini ruang ini oh ini dibikin ruang tamu ini kamar kamar belum dirapihkan gitu om untuk kamar ukuran berapa 5x6 5x6 harga itu lebih harga kalau harga yang disini 45 juta 45 juta oke juga harga-harga segitu ya tinggal engkos kirim ya engkos kirim ya ini loh sampai tidur dia astaga dia sebesar ini lemon cake berhasil berhasil katanya kulitnya yang diparut untuk campuran kue biar wangi tempat membuat rumah-rumah panggung Minahasa rumah adat Minahasa ini banyak sekali di pinggir-pinggir jalan kita akan lihat tadi juga kita langsung masuk ke desanya tempat membuat jadi kalau pinggir jalan ini dia seperti disklet kalau yang ini adalah yang ukuran besar 3 kamar ada yang 1 kamar ada yang 2 kamar jadi tergantung pilihan-pilihan jadi yang 1 kamar itu ada yang harganya 45 juta ada yang 3 kamar harganya 140 sampai 155 berapa om ukuran 7x12 oh 3 kamar 3 kamar 7x12 ini yang 3 kamar yang 3 kamar berkisar harganya 140 sampai 150 kan 140 sampai 150 disini bisa dikirim kemana saja nih om didi nanti cari ini di tomba sian kalau mau nanti butuh rumah adat manado rumah panggung minahasa rumah panggung khas minahasa rumah panggung khas minahasa tomba sian disini ini biasa dikirim kemana saja om ya bisa ke seluruh indonesia seluruh indonesia bisa dikirim ya bahkan ada yang keluar nanti juga dikirim ya ada yang ke cina ada yang ke perancis bisa dikirim kemana saja ini sistemnya knockdown ya kan bisa bongkar pasang sudah bongkar pasang mantap kayunya apa ini pakai kayu khas minahasa berkualitas cempak kawasian cempak kawasian khas minahasa jadi kalau tradisi minahasa kalau rumah baru selesai dibangun itu disini istilahnya namanya rumah mba rumah mba itu kayak selamatan lah di jawa jadi masak-masak makan-makan ada daging babi ada daging ayam masih masih dibungkus dibungkus nanti masaknya pakai bambu iya bambu semua nanti masaknya pakai bambu ini cuma sedikit untuk apa ini dong ini ini kadar ini cap cap tikus supaya steril pak ya kan bentar-bentar supaya steril dibersih sedikit oh sayang bersih enggak bersih dulu supaya kalau disayang dibuang apa-apa steril pak ini ini bapak mau sedikit mau makan iya oke tempat anak oh peranakan iya iya ini asli memang ini cat tikus eh sama-sama tinggi yang dulu iya oke oke teman-teman kita sekarang pamit om Bram kita bisa sama om Bram disini terima kasih banyak sudah menemani Rotary Indonesia lebih dari satu tahun setengah lebih dari setahun setengah kita akan kangen tanah minah hassanan kita sudah setahun men terima kasih oke sampai ketemu lagi sehat ya berkati perjalanan salam buat Joshua terima kasih sampai ketemu lagi selamat menikmati bye bye dadah kadang ketinggalan sudah tidak ada kenangannya yang tertinggal aduh sedih lanjut kembali kita berdua kembali kita berdua lagi kita mengukir kenangan mengukir cerita baru mengukir sejarah hidup kita bagian paling tidak enak dari perjalanan adalah perpisahan buat teman-teman yang ingin mendukung perjalanan road trip Indonesia kita masih seperti biasa kita ada jual t-shirt road trip Indonesia ada t-shirt ada mug ada topi ada stiker warna-warna kaosnya itu banyak terus desain-desainnya berbeda ada merah contohnya hijau army biru navi kuning banyak lah ya pilihan warnanya dan kita juga ada storage bag nih teman-teman kita jual storage bag ini buat di ban serep untuk ukuran ban apa aja ini bisa buat teman-teman yang suka overland yang suka off-road atau yang suka modifikasi mobilnya ini juga cocok sekali ini bahannya sangat bagus dan kuat ini udah hujan panas udah kita pakai bertahun-tahun masih kuat juga teman-teman jarak pesannya ada di kolom deskripsi atau nomor WA ku di bawah sini nih? teman-teman kim? ? Terima kasih.